Intro Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan audiensi dan silaturahmi kebangsaan bersama Voxpoint Indonesia guna membahas permasalahan seputar isu-isu kebangsaan yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Salah satunya isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan isu mundurnya pemilu 2024. Sufmi Dasko mengajak seluruh elemen bangsa dapat meredam isu-isu liar dan kurang baik yang berpotensi membuat kebingungan di masyarakat. Dibutuhkan kedewasaan bersama untuk saling meredam segala isu demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di situasi seperti ini saya pikir mungkin harus kita sama-sama redam. Karena hal-hal yang kemudian bisa membangkitkan emosi menjadi peluru untuk bagi yang nggak suka NKRI ini kalau nggak kita sama-sama redam bisa berakibat membuat situasi yang tidak kondusif. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Fox Point Indonesia, Yohanes Handoyo Budi Sejati, menyoroti banyaknya isu-isu yang membuat situasi tidak kondusif. Bahkan disinyalir, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ini sebagai alat untuk menyerang pihak lain. Yohanes berharap agar pimpinan DPR RI dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait isu yang berkembang, salah satunya terkait amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dan isu penundaan pelaksanaan pemilu 2024. Banyak sekali isu-isu yang tidak menjadikan negara kita kondusif tetapi menjadi cemas, menjadi bertanya-tanya, menjadi gorengan oleh pihak-pihak yang memang tidak suka kalau kita bersatu. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan.